KPU Jawa Timur akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di 23 TPS dan pemungutan suara lanjutan di 5 TPS yang tersebar di Jawa Timur. Dari total 120.666 tempat pemungutan suara di Jawa Timur, terdapat 23 TPS yang berpotensi, dilaksanakan pemungutan suara ulang dan 5 TPS yang berpotensi, lakukan pemungutan suara lanjutan atau susulan. Penyebab yang paling banyak adalah adanya pemilih yang sebenarnya tidak punya hak pilih atau pemilih pindah yang tidak mengurus formulir hak pindah, namun tetap memaksakan diri mencoblos di TPS lain. Selain pemungutan suara ulang, terdapat 5 TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara lanjutan atau susulan atau PSL. Satu berada di Malang dan empat lainnya di TPS Sampang, Madura. Selanjutnya pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemungutan suara lanjutan maupun susulan di Jawa Timur, kami ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bapak Insan Koryawan selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Insan, total ada berapa TPS Pak di Jawa Timur dan di mana saja yang pada hari ini dilakukan pemungutan suara ulang? Selamat pagi, Mbak Ibani. Jadi di Jawa Timur, kami sudah mengenventarisir. Berdasarkan laporan teman-teman KPU Kabupaten Kota, itu ada 23 yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang dan 1 TPS pemungutan suara lanjutan. Jadi ada 10 TPS di Kota Surabaya, ada 1 di Tenggale, kemudian di Bangkalan 2 TPS, dan selanjutnya di Kota Malang ada 4 TPS, di Kota Madiun, di Jombang, dan ya itu yang berpotensi PSU. Dari 23 TPS itu, kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu, di Tenggale, 1 TPS, di Bangkalan, 2 TPS, dan di Kota Surabaya, baru saja kami menerima rekomendasi untuk 10 TPS, yang selainnya kita belum mendapat rekomendasi. Itu Mbak Ibani. Baik Pak Insan, untuk TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, ini sebenarnya penyebabnya apa saja Pak? Kami belum memutuskan ya, kapan akan dilakukan PSU, karena setelah kita dapat rekomendasi, akan kita kajian lebih dulu, apakah memang memiliki unsur untuk PSU atau tidak. Kami akan memutuskan setelah kita telah. Penyebab dari kemungkinan PSU itu karena ada beberapa hal, yang pertama ada beberapa TPS yang suara-suaranya itu tercampur antara satu dapet dengan dapet yang lain, seperti di Kota Surabaya. Ada juga yang karena pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali. Ada juga pemilih dari luar daerah yang dia tidak mengurus pindah pilih, tetapi menggunakan haknya di TPS tersebut, dan yang paling banyak. Lalu nanti apa yang akan menjadi pertimbangan sehingga nantinya pihak KPU akan memutuskan TPS mana saja yang akan melaksanakan PSU nanti Pak? Ya kita akan kaji dulu, apakah betul-betul memenuhi unsur untuk dilakukan PSU. Seperti kita di Tenggara kemarin, kita sudah dapat rekomendasi dan ternyata setelah kita teliti rekomendasi itu, penyebab dia merekomendasikan, kami pikir itu bukan PSU. Karena ada salah satu pemilih yang dilayani setelah pukul 13, kemudian kami kaji ternyata itu tidak masuk dalam kategori PSU. Maka nanti biarlah teman-teman KPU terenggara yang akan memutuskan apakah itu masuk dari PSU atau tidak. Kapan ini Pak? Rencananya akan diputuskan Pak. Segera setelah mereka plenum, karena kan PSU dikotasi 10 hari setelah pemungutan suara. Dan setelah mendapat rekomendasi hari ini ataupun ya hari ini teman-teman melakukan plenum mengutuskan. Kalau rekomendasinya dijalankan PSU ya kapan akan dilaksanakan, kalau tidak akan dijawab bahwasannya itu memang tidak masuk untuk PSU. Baik, selain pemungutan suara ulang ini juga akan ada yang lanjutan atau susulan Pak. Informasi ada berapa TPS dan tersebar di mana saja Pak Insan? Untuk memungutan suara lanjutan, kami sudah dapat rekomendasi satu TPS di Kabupaten Malang. Tapi ada hal lain yang cukup banyak yaitu 47 rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Bangkalan. Jadi yang kemarin sempat dilaporkan ada 16 potensi PSU di Bangkalan, ternyata kemudian kita dapat laporan terakhir, bahkan sudah keluar rekomendasinya, hanya 2 potensi PSU di Bangkalan, tetapi ada 47 rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di Bangkalan. Kalau yang PSL tadi ada di Kabupaten Malang, satu TPS saja. Baik, terima kasih Bapak Insan Koryawan selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Selamat pagi.